Angkut tambang kayak main game. Bayangkan, kawasan tambang yang lalu lalang truk besar, membawa batu besar, tidak akan kita jumpai di area tambang bawah tanah. Proses penambangan milik PT Freeport Indonesia, yang kini saham terbesarnya sudah dikuasai pemerintah Republik Indonesia, ternyata sangat canggih, sudah pakai sistem robotik. Setelah batu-batu besar diledakan, batuan dalam wujud lebih kecil diangkat dan diangkut menggunakan sistem robot. Dari sinilah, proses pemisahan biji tambah dimulai. Proses pengangkatan dan pengangkutan bahan tambang bawah tanah saat ini, lebih mirip persewaan game online. Nama sistem otomatisnya, Loader Remote Mind Gym. Kalau dulu, di area tambang terbuka, kita masih melihat truk besar, alat berat hilir budik. Nih, lihat video tahun 1983. Bandingkan dengan video underground tahun ini. Seiring habisnya biji tambang di area terbuka, kini Freeport Indonesia fokus untuk eksplorasi biji tambang bawah tanah. Para operator kendaraan itu tidak perlu ada di lokasi tambang bawah tanah. Proses robotik itu malah dikerjakan di gedung ruang kendali jarak jauh, yang ber-AC dan tak berdebun sama sekali. Satu setengah tahun. Saya hire langsung masuk sini, Pak. Yang menyenangkan ini karena kami cuma tinggal duduk, kerjakan ini, capai tonase, dan pulang. Jarak antara alat yang dikendalikan dengan ruang kerja operator ini sekitar 7 km. Tiap operator dibebani target untuk bisa angkut batu sebanyak 15 ribu ton per hari. Satu shift, 12 jam itu target kami 15 ribu. Dari 15 ribu itu per bangkit yang kami bawa itu 9 ton. Kami kerja 12 jam, kalau sudah 15 ribu seharusnya bisa lebih. Meskipun cara kerjanya kayak main-main, jangan sampai lengah. Soalnya, kalau sampai benturan, tabrakan yang merusak alat angkut di dalam perut bumi bisa berakibat fatal yang itu kena sanksi. Awalnya yang paling susah itu, kita kalau misalnya, karena kita tidak pernah ada di dalam panel, kita tidak punya pengalaman. Kenal panel ini sebenarnya dia seperti apa, flurnya bagaimana. Jadi kesulitan pertama kami adalah menyesuaikan dengan panel yang kami bawa. Karena saya, saya tidak selalu ada di panel sini. Bisa jadi saya pindah-pindah, dan itu berpengaruh untuk skill bagi biar anak juga. Pernah nabrak, pernah kasih timbun spill-nya juga, loader-nya ke timbun. Itu semua pernah. Di mana tertarik kerja kayak gini? Terima kasih telah menonton!